Sekelompok masa ini membakar kios milik warga di Kampung Lantipo, Distrik Wamina Kota, Keupatan Jaya Wijaya, Papua Tengah. Tepatnya pada Kamis 23 Februari siang, saudara. Insiden ini berlangsung di dekat gereja GKI Ukulebe Hunik Hinakma, sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Sekelompok warga ini terprovokasi setelah membaca isu yang beredar di media sosial terkait adanya dugaan penculikan anak oleh perantau di darah Distrik Napua, Polda Papua dan Polres Jaya Wijaya juga tengah mengusut penyebab kerusuhan diwamena Jaya Wijaya Papua pegunungan yang menyebabkan setidaknya 10 orang tewas. Keterangan ini disampaikan oleh Kabupaten Mas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo pada Kamis malam. Kombes Ignatius juga menerangkan pihaknya menelusuri penyebar hoaks penculikan anak dan adanya orang yang memprovokasi sehingga terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan warga di kampung Sapalek, Jalan Trans Irian Wamena, Jaya Wijaya Papua pegunungan. Dia juga menekankan Polda Papua akan mengusut penyebab jatuhnya korban dalam peristiwa ini. Di sisi lain lembaga nirlaba di Papua, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua akan membentuk tim investigasi untuk mengusut pemicu bentrokan di Wamena. Theo juga mengatakan dirinya sungguh prihatin dan menyesalkan peristiwa bentrokan yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Theo menuturkan seharusnya masyarakat tak mudah terprovokasi tanpa mengklarifikasi kebenaran isu penculikan yang beredar. Nggak kamis malam, situasi di Wamena masih rawan, sehingga aparat keamanan masih terus berpatroli. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!